Ah, ini enak banget bos Welcome back, masih ketemu lagi sama gue Wilson Bissensi Tukang Serumput Dan kali ini gue lagi ada daerah Jakarta Utara Tepatnya gue daerah Fluid Dan gue kembali lagi ke Yui Kitchen Nah, untuk yang belum tau posisi gue sekarang ini Di depan gue persis ini Ada apartemen reverse side Jadi kalau di depan itu, kalau lurusannya Itu akan mengarah ke peak Kalau ke belakang ini, lo akan mengarah ke Fluid lagi Yang bisa nembusnya ke Emporium Mall Nah, ini ada Yui Kitchen Cari aja di Google Map, pasti ketemu Dan Jangan lupa di klik tombol subscribe ya Dikasih like, komen-komen yang positif Yuk, kita makan di Yui Kitchen Muara Karang Let's go! Nah, terima kasih Ini dia tempatnya Tempatnya enak banget, luas banget Kita lihat gimana tempatnya Oke, ruangannya gede banget kan Jadi kalian di sini, kalian bisa bikin berbagai macam acara Untuk apapun, misalnya arisan Atau mungkin Kemaren pun ada yang Tunangan, engagement Di sini juga ada Mungkin kalau ada yang mau lebih engagement Ada yang mau married di sini, nikah Boleh juga ya Atau mau apa lagi Merayakan graduation atau apapun Pokoknya bisa banget Langsung aja hubungin ke Instagramnya Yui Kitchen Nah, sekarang gue udah kangen banget Gue pengen makan lagi Yui Kitchen Seperti dulu yang pernah ada di video gue nih Kalian boleh klik link yang di sini ya Kita makan lagi Kita buktikan bahwa rasanya masih tetap stabil Seperti dulu Let's go! Wah, gue langsung pesen Ini gue pesennya hanya sebagian menu saja Karena di Yui Kitchen ini menunya banyak banget Apalagi yang di Muara Karang Ini menunya super duper lengkap Dari yang dunia perbabian Sampai yang dunia tidak ada babinya Jadi ini kalau kalian mau makan yang halal Tinggal request bilang Mau makan yang halal Nanti minyaknya pun akan dipisahkan ya Pokoknya di halal bisa Non halal juga bisa Nah Jadi pesenan gue kali ini Ada Bami goreng seafood Ini ada tahu Yui Ini ada buncis telur asin Dan ini ada Puyung Hai Sebelum kita bersantap Ada baiknya Kita bersyukur dulu dengan Waktunya Berdoa Nah Berdoa sudah Tadi kalian sudah lihat ruangannya Sudah melihat jalanannya Sekarang waktunya kita bersantap Oke Pertama yang akan kita coba adalah Bami goreng seafoodnya Wah Ini ya Bami goreng seafood Ini Bami yang selalu bikin gue rindu Datang ke Yui Kitchen Nih Wah Nah ini dia Bami nya Wah Mantap ya Oke Kita ambil langsung Hah Kita ambil langsung Bami nya Karena nanti ini kita akan makan Ber 4 ya Wah Jadi ini harus bagi-bagi Oke Wih Mantap banget Jadi Bami nya seafood ini ada baso ikannya Pastinya ada udangnya Ada cuminya Ya Dan ada telurnya Oke Kita coba Pakai sumpit Nah Biar kalian lihat ya Wiss Nih Bami goreng seafood Yui Kitchen Seafood boy Hmm 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 Gokil Ini rasa yang Selalu bikin gue kangen Kalau makan di Yui Kitchen Ya Jadi kalau gue lagi pusing Mikir menu apa Bami goreng pun jadi Ini enak banget Ya Enaknya tuh Overdosis Ya Gurih Asin Semuanya Pas Nikmatnya Hmm The best The best The best Overdosis Oke Menu kedua Oke Ini kita pingin dulu Menu kedua ada Tahu Yui Nah Tahu Yui Ini juga the best Ya Karena tahunya itu Lembut banget Ya Ini tahunya Wih Kelihatan Tahunya Mantap banget ya Gemuk Tebel Gendut Wah Kita ambil Oke Tahunya Lalu kita ambil Ini kuah-kuahnya nih Kalau kalian mau lihat nih Kuah-kuahnya nih Tuh sekental apa Wah Lagi ya Lagi ya Lagi ya Ini kuahnya nih Uh Mantap banget Ya Kuahnya ini enak banget Oke Kita ambil dulu kuahnya Hmm Mantap Sekarang kita ambil sendok Nah 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 Ya Pokoknya Kalian kalau mau bikin acara Atau mau bikin apapun Disini kita Kalian boleh Booking dulu ya Dan yang gue makan ini Tempatnya di VIP roomnya Hmm Kita coba Ini Tahu Yui nya Nih Tahu Yui nya ya Wuh Mantap banget bosku Kita bilang apa Super boy Tahu Yui nya lembut Rasanya nikmat Hmm Tahu Yui nya lembut banget Selembut hatimu Enak banget nih Wow Oke menu kedua aman Lancar Aduh gue jadi makan terus Kalian sabar ya Makannya ya Saya dulu makan Nah Berikutnya Buncis telur asin Ini juga salah satu yang enak Karena telur asinnya Ini sudah dapet pengakuan dari istri gue Dia tuh sebenernya gak terlalu suka sama telur asin Karena apa Dia bilang Karena kalau saus telur asin Kalau Kalau saus telur asin itu Biasanya suka amis ya Dan Yui Kitchen membuktikan bahwa Saus telur asinnya itu Tidak ada amis-amisnya Dan dari guri Semuanya itu Pas Hmm Ya Oke ini Kita makan buncisnya Buncis selur asin Sehat nih ya Kita bilang apa Serupet boy Hmm Hmm Wah Oke Ini Hmm Saya yakin Adik-adik Yang gak suka makan buncis Kena ini Nambah berkali-kali pasti ya Hmm Hmm Oke Gak ada obat Gak ada obat Selur asinnya ini gue suka banget Jadi Saus selur asinnya Yui Kitchen tuh Mau kena Daging ayam Mau kena daging Babi Mau kena daging sapi Ataupun kena ke sayur aja Itu Komposisinya udah pas banget Udah Nikmat banget Hmm Nah Terakhir Puyung Hai Ya Ini ada Sausnya nih Kalian lihat dulu Ini sausnya Tuh Wih Mantap Ya Langsung kita banjur aja kali ya Kita banjur aja langsung ya Nih Kita banjur Wih Mantap Mantap Bos Jangan apa Tersisa Karena sausnya ini Bener-bener Nikmat banget Beneran Kalian gak aduh Saus ini Pake nasi aja Udah enak banget ya Dan ini Puyung Hai nya Ya Ini Puyung Hai nya Wih Tuh Dia tipenya Puyung Hai nya Sudah di Hancur-hancurkan Ya Jadi kalian gak usah Khawatir untuk Motong-motong ini lagi Nih Puyung Hai nya Kita ambil ya Hah Gue gak sabar Harus makan banyak hari ini Nah Langsung saja Ini Puyung Hai yang sudah disiram Kita bilang apa Supet boy Aduh enak banget Oke Ayo pokoknya kalian Ini semua Sudah Layak dikonsumsi Sudah layak dimakan Karena nikmat banget The best overdosis Oke Sebelum ini berakhir Seperti biasa Kita mau pantun dulu Naik perahu Kena batu karang Kalo kalian Laper Jangan lupa Ke Yui Muara Karang Yeay Akhir kata Gue milisan-milisan Waktunya bersyukur Jangan lupa Makan enak Di Yui Kitchen Muara Karang Ah Enak banget bos Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.